Intro Boss, seafood emang gak pernah gagal bikin kita ngiler ya? Mau diapain aja, tetep bikin lapar. Digoreng lah, dibakar, dikasih aneka saus, atau direbus doang juga udah endes. Ya enggak? Cuma satu sih yang suka bikin kita mikir-mikir kalau mau jajan seafood. Mahalnya itu loh. Ya namanya juga jiwa pengiritan abis lebaran masih kental ya bos. Wajar dong mikirin harga, ya enggak sih? Tapi bukan cuan bos namanya, kalau kita gak infoin sesuatu yang bisa bikin dompet cuan kita aman. Bahkan bisa buat ide bisnis nih. Sini, kita dolan ke tempat makan seafood sepuasnya alias all you can eat, yang desainnya mirip pasar ikan. Cuma modal 100 ribuan, aneka seafood mahal itu bisa kita sikat sepuasnya bos. Eh, kalau gak abis juga gak didenda loh. Malah boleh dibungkus terus dibawa pulang. Asyik. Yuk ah, kenalan aja kita sama ownernya. Halo bos, nama saya Aris Kurniawan, saya pengelola di Tepian Rasa. Selamat datang di Tepian Rasa. Mau tahu cuan di usaha ini? Tetap di cuan bos. Ternyata, si paling ide bikin seafood ace, yang pasti langsung bikin orang siap konvoy ke sini. Gak cuma harga yang murah bos, tapi kualitas seafoodnya juga gak main-main. Bahkan, sebagian besar seafood yang akan diolah masih pada hidup bos. Dijamin 100% kan segernya. Plus, bonus satu lagi yang bikin kita tenang. Makanan di sini semuanya halal bos. Makanya, pada rame bikin aneka acara makan-makan di sini bos. Tetapi, bukan hanya live seafood yang kita sajikan. Tapi juga ada hidangan para hiangah. Karena yang saya buatkan itu seafood khas para hiangah. Nah, dari situ, kita melihat konsepnya seperti itu. Kita berikan kepada tamu-tamu kita. Dan kita meminta feedbacknya. Ternyata, ya Alhamdulillah kita bisa tumbuh seperti sekarang. Eh, bos, live seafood di sini ternyata gak cuma buat jaminan kualitas dan rasa aja lho. Mas Haris juga pengen mengedukasi masyarakat tentang aneka bahan baku seafood. Makanya, desainnya mirip banget sama pasar ikan, bos. Tuh, lihat. Ikan bawal dan kerapunya juga masih gesit banget renang-renang. Gak cuma ikan doang. Teman-temannya juga pada ikutan. Kerang, kepiting, dan lobster juga siap dimasak sesuai pesanan Anda, bos. Yang bikin makin seru tuh, ukuran kepiting dan lobster-nya aduhai, gede banget, bos. Pengunjung juga bisa milih sendiri jenis seafood yang mau dimasak. Jadi, experience-nya jadi beda banget kan sama resto seafood lainnya. Kayak makan di tengah pasar ikan. Tapi di sini, bebas bau dan bersih banget. Bahkan, buah suppliernya aja, Mas Haris punya standar yang wajib dipenuhi, bos. Kebanyakan, saya memiliki supplier itu yang mereka mempunyai farm sendiri. Bukan dari pasar, maaf ya. Karena kalau langsung dari pasar, itu kan berbeda. Setiap harinya kualitasnya, bentuk dan sebagainya, pasti tidak sama setiap harinya. Dan itu paling saya jaga. Kenapa? Konsistensi produk. Agar rasanya tidak berubah, gitu. Mas Haris tuh, merintis bisnis ini di Bandung tahun 2021 lalu. Baru dua tahun dong berarti. Tapi cabangnya udah ada banyak di berbagai kota di Indonesia, bos. Keren gak tuh? Salah satu yang bikin bisnis ini makin menggila, karena promonya yang kenceng banget di sosial media, bos. Para influencer banyak banget yang seseruan bikin konten di sini. Terus pastinya, ya karena konsep all you can eat-nya itu. Ya siapa sih yang gak mau makan seafood sampai kelengar, tapi bayarnya gak bikin puyeng. Orang kalau sudah bicara tentang seafood, image-nya apa? Maham. Makanya kami coba ciptakan all you can eat seafood. Hanya dengan 168 ribu plus-plus dari mulai appetizer sampai dessert-nya dapet semuanya. Kayak model Ace yang lain, pengunjung yang udah puas memilih seafood yang bakal dimasak, punya waktu 90 menit termasuk waktu tunggu saat si seafood siap dihidangkan ya. Biasanya sih setengah jam buat masaknya, satu jam buat makannya. Di sini nih semuanya diolah, bos. Dapurnya bersih banget. Kita bebas request. Seafoodnya mau digoreng, ditumis, dikukus, atau dibakas. Nah, satu lagi yang bikin nagih. Semua pesanan kita tuh gak bakal kena denda kalau gak habis. Malah boleh dibungkus dan dibawa pulang. Gimana? Mantep kan? Gak heran kalau pelanggannya pada setia semua. Sebetulnya kalau namanya usaha, ya semua butuh kesabaran ya. Memberikan pelayanan berupa produk makanan. Dan itu betul-betul harus dijaga, baik dari sisi hijin, pelayanan, dan apa namanya, comfortable ya, kenyamanan ya. Tamu tuh kembali lagi, kembali lagi. Kontrol kualitas dan kebersihan emang jadi concern utama mas hari sih. Tiap hari, doi turun sendiri, ngecekin semuanya lho. Komunikasi sama karyawan juga terus dijaga, biar semua tim kerjanya happy. Jadi bisa melayani pelanggan dari hati. Oh iya, mas Haris tuh nge-rekrut anak-anak muda yang tinggal di sekitar restonya juga lho. Jadi sekalian, buka lapangan kerja buat warga sekitar. Asik banget kan? Jadi semuanya bisa kecipratan hoki cuannya. Hihihi, hmmm, udah pasti cuan bakal ngucur deh. Kalau model gara bisnisnya cakep begini. Hihihi. Contoh di All You Can Eat, terkadang packsnya itu, kita bisa dapet 38, kita bisa dapet sampai 50, kita bisa dapet sampai 60. Dan itu tergantung juga. Hanya saja konsistensi, yang memang susah sekali untuk dipertahankan, dalam arti market ya. Yuk, kita mulai matematikanya, bos. Misalkan, per hari terjual 50 packs aja deh, kita rata-rata. Seharga 168 ribu. Hasilnya 8,5 jutaan per hari, bos. Lah kalau sebulan, ya ngumpul deh, 250 jutaan lebih. Beuh, emang gak kaleng-kaleng ya potensi bisnis ini? Layak kita pikirin buat bisnis kayak gini juga gak sih, bos? Hihihi. Atau mau bikin partnership aja sama Mas Haris, buat buka cabang di kota Anda? Cus, mangga loh. Tinggal kontak, runding sana-sini. Terus, deal deh. Sikat, bos. Nah, bos, bagaimana? Tertarik untuk berbisnis di dunia kuliner? Saya sudah berikan tipsnya. Terakhir saya bilang, pokosannya dituntut kesabaran. Ingat, bisnis yang besar, selalu berawal dari yang kecil. Jadi tetap bersemangat. Cuan, bos! Selamat pagi